Itu keren, hidup berencana Itu keren, hidup berencana Itu keren Hidup berencana, hidup berencana Juru-juru, juru-juru, juru-juru Mau traveling ke tempat idaman Butuh persiapan yang matang Gaya hidup depan yang kekinian Pastinya bukan tanpa beban Kekuimbui kesempatan isya Indobe, sia-sia karena we Rencana berencana Sebelum Jamran hidup me, indo Nanab gibi Hidup me, indo Rumah tangga rasa gampang pacaran Usia ni kau harus kau perhatikan Jumlah anak juga direncanakan Keluarga keren jadi aku jual Keku imbui kesempatan isya Indobih sia-sia akan awet Rencana B, nabih sebelumnya berat Hidup meindo nanapiume Hidup meindo nanapiume Waktu yang ada jangan disiakan Sempatan bikin rencana masa depan Rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup Rencana itu keren Rencana B, nabih sebelumnya berat Hidup meindo nanapiume Rencana B, nabih sebelumnya berat Hidup meindo nanapiume 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 Kita terlahir hidup di dalam dunia Ingat bahwa hidup harus berencana Menikah jangan terlalu muda atau tua Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera Meski nikmat dunia menggoda nurani Jangan terlena saling teguhkan hati Hamil di luar nikah harus kita hindari Pastilah cerah masa depan kan kau temui Hidup rupun bersama Dalam bahtera keluarga Mengarungi samudera Bersama kita sambut bahagia Tinggalkan cara hidup yang lama Jaga diri muda yang kau cinta Naksu dunia Hancurkan kita Berencana dan tetap terhadap Agar hidupmu menjadi indah Rangkul merangkul kita bertumpu Saling menyatu Dan damailah keluarganku Terima kasih Hidup rupun bersama Hidup rukun bersama Dalam bahtera keluarga Mengarungi samudera Bersama kita sambut bahagia Tinggalkan cara hidup yang lama Hidup rupun bersama Jaga diri muda yang kau cinta Naksu dunia Hancurkan kita Berencana dan tetap terhadap Agar hidupmu menjadi indah Rangkul merangkul kita bertumpu Saling menyatu Dan damailah keluarganku Dua puluh lima untuk pria Dua puluh untuk wanita Usia ideal bernikah Untuk keluarga sejahtera Jadikan keluarga kecilmu Berencana wujudkan Semua Indonesia sejahtera Untuk abang punya anak Segunda Mending kita Ikutan aja KB Jangan agung KB Coba-coba KB 25 tahun untuk pria 20 untuk wanita Atur kelahiran dan dua anak Cukup Ikan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Bidang Keluarga Berencana Badar Pendayaan Perempuan dan Masyarakat KB 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 Dengan Kalpik, keluarga berencana, mewujudkan keluarga hebat. Dengan Kalpik, keluarga berencana, mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dengan Kalpik, keluarga berencana, mewujudkan keluarga hebat. Terima kasih telah menonton! Kami dari siswa semasta, keduli terhadap sesama. Darilah kita sebar luaskan program untuk jadikan keluarga bahagia. Hebat, makmur, dan sejahtera Itulah kabrik, itulah kabrik Keluarga berencana Itulah kabrik, itulah kabrik Keluarga berencana Matangkanlah usianya, matangkanlah sikisnya Tak lupa juga rencanakan Rencanakan apa? Rencanakanlah gimlanya Dan kelejaranlah Demi keluarga bahagia Dukung kabrik, peluarga bahagia Tua anak sudah lah cukup Laki perempuan Janganlah didedakan Semua perlu kasih sayang Dukunglah program KB Tekanlah jumlah penduduknya Demi keluarga sejahtera Keluarga bahagia Masyarakatku sejahtera Indonesia juga akan jaya Dukung kabrik Dukung kabrik, peluarga bahagia Tua anak sudah lah cukup Tua anak sudah lah cukup Laki perempuan Janganlah didedakan Semua perlu kasih sayang Dukunglah program KB Tekanlah jumlah penduduknya Dari keluarga sejahtera Keluarga bahagia masyarakat kesejahtera Indonesia juga akan berdaya untuk Isya juga akan saya mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LCMIL 3 bulan sebelum menikah Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya di input di aplikasi LCMIL Hadirnya program ini untuk Terima kasih telah menonton! 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 Jaluk ringan, obrolan santai Dan sekarang ini Diak Musa sedang keliling Di Yogyakarta Kami senang sekali, ada Gendry yang luar biasa Salam Salam Gendry Salam Remaja Gendry Sehat, ketas, seria Gendry Indonesia Saatnya yang muda Yang berjalan Wow, luar biasa Ya, terima kasih Eh, sahabat muda luar biasa Gendry, senang sekali hari ini kita ada Tamu nih, enggak tahu tamunya Dr. Irma atau saya Tapi kita sedang di Jogja Kemudian ini ada Dr. Irma Beliau ini adalah spesialis anak Ada di Divisi ya, Divisi Nutrisi Dan Penyakit Metabolik Di Rumah Sakit Dr. Sarjito Tepuk tangan dulu dong Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah bisa sampai ke Jogja Dan kita bisa berbincang-bincang Ya, terima kasih Dr. Irma Jadi, ini masyarakat kita ini masyarakat Gendry Dr. Irma di Jogja ini Dia itu cirinya muda Dan juga ada sih yang juga keluarga muda Jadi, sekarang ini kan baru Apa ya Hangat-hangatnya Dia ingin tahu tentang Apa itu stunting Kemudian juga bagaimana Cara mencegahnya Kemudian juga Masalah nutrisi pada anak Ini mereka-mereka Pengen tahu Nah, mungkin Dr. Irma bisa cerita Mulai dari Apa itu stunting Biar mereka paham Dan kalau yang bicara Dr. Irma Saya yakin Lebih percaya mereka Silahkan Dr. Irma Ya Jadi, stunting itu adalah Kondisi perawakan pendek ya Jadi, kalau kita bandingkan Dengan kurva standar WHO 2006 Itu panjang badan Atau tinggi badannya Ada di bawah Minus 2 standar deviasi Jadi, biasanya Kalau ibu posyandu Kadar posyandu Atau dokter anak Atau dokter umat Ketika akan plotting Data panjang badan Atau tinggi badannya Bisa dilihat di KMS-nya Atau di buku KIA-nya Ada di bawah Minus 2 standar deviasi Nah, penyebabnya adalah Karena Manutrisi kronik Begitu ya Atau Under nutrition Baik itu yang kronik Atau yang berulang Nah, biasanya berhubungan Dengan kondisi Kondisi sosial ekonomi Yang tidak baik Juga kondisi Sakit ya Sakit yang kronik Juga kondisi Ibu-ibu yang Nutrisinya juga tidak tepat Atau juga Kondisi ibu yang sakit Atau memang Yang terakhir Pemberian makan Pada Anak yang tidak tepat Apropriate feeding practice Ya Jadi, mereka sering Sering juga salah ini Dutri Ilma ya Jadi Penasaran dan juga Salah persepsi Kadang-kadang kan ada yang Secara genetik Dia memang pendek Jadi, kalau menurut Dr. Ilma Gimana itu penjelasannya Kan ada orang yang Pendek tapi Cerdas Webat Sedangkan Katanya kan stunting itu Memang pasti pendek Tapi kan pendek belum tentu stunting Mungkin bisa dikasih penjelasan Dr. Ilma Kalau istilah medisnya Kalau istilah medisnya Atau yang Berhubungan dengan Masalah Yang tidak normal Nah, untuk yang Perawakan pendek Karena genetik Atau istilah medisnya Adalah perawakan pendek Familial Atau bahasa Inggrisnya Familial Sostature Itu masuk dalam Kondisi yang normal Ada juga yang lain Yaitu Constitutional Delay Gitu oleh dokter spesialis anak Untuk menentukan Apakah penyebab Perawakan pendeknya itu Karena Perawakan pendek Familial Constitutional Delay Growth And Puberty Stunting Atau penyebab hormonal Penyakit endokrin Jadi, ini menjelaskan Betul Ini keluarga muda Yang akan punya anak Yang baru mau nikah Bahwa Ternyata perawakan pendek Belum tentu patologis Ya, betul Jadi, yang pendek itu Belum tentu patologis Jadi, belum tentu stunting Yang pendek itu Tapi, memang pendek Pasti stunting Tadi, dokter Irma Sudah sampaikan Sebabnya bisa Bermacam-macam Bisa banyak Nah, sekarang Dokter Irma Mungkin bisa Sampaikan Ini kan mereka khawatir juga Kalau anaknya nanti stunting Misalnya begitu Meskipun sekarang Banyak yang belum pada Hamil Belum nikah Ini adik-adik kita Remaja kita ini Menurut dokter Irma Bagaimana Mencegahnya Biar tidak Kalau punya anak Tidak stunting Dan kalau sudah lahir Ya Tidak stunting Mungkin bisa disampaikan Dokter Irma Jadi, kita bisa Mengintervensi Terutama sebetulnya Dari beberapa literatur Dan Bukti ilmiah Jadi, bahwa Stunting itu Bisa kita Intervensi Atau yang paling responsif Adalah pada Seribu hari pertama kehidupan Begitu ya Jadi, ketika si ibu itu Hamil Tentunya juga Harus sudah ada Intervensi Bagaimana Dengan Ante Natal Care-nya Mungkin dokter Haslo Bisa lebih detail Mengenai Ante Natal Care Yang tepat Rutin Kemudian bagaimana Nutrisi yang tepat Juga pada ibu hamil Supaya ketika lahir Anak tersebut Tidak stunting Kemudian Periode Post Natal Atau setelah Anak tersebut lahir Tentunya kita harus Memberikan nutrisi Yang tepat Dan sebetulnya Tidak hanya nutrisi Kita harus melakukan Nurturing Care Nutrisi Kemudian Pola asuh yang tepat Dan Kita melakukan juga Pemantauan pertumbuhan Begitu Nah, bila kita bicara Nutrisi akan panjang Jadi dari mulai Anak tersebut Bisa mendapatkan AC Kemudian secara eksklusif Sampai dengan 6 bulan Atau kurang lebihnya Mungkin memang Anak memang bisa mendapatkan MPAC lebih awal Kada saat usia 4 bulan Tapi bila secara Perkembangan Oromotor Sudah siap Dan tentunya Ada indikasi Bila ada gagal tumbuh Kita memang bisa memberikan MPAC lebih awal Pada saat usia 4 bulan Kemudian Anak mendapatkan MPAC MPAC sampai dengan Usia 2 tahun Dan setelah itu Makanan sesuai Makanan keluarga Makanan keluarga bisa kita berikan Pada saat usia Di atas tahun Kemudian Yang kedua adalah Pemantauan pertumbuhan Jadi memang Anak-anak dari Calon-calon ibu ya Jadi nanti Remaja Remaja Pasangan muda Itu harus Dipantau Pertumbuhannya Jadi Bisa Rutin Memang harusnya Kontrol di Pos Yandu Untuk dilakukan Pemantauan pertumbuhan Kemudian juga Bila ada masalah Dalam pertumbuhan Baik itu gagal tumbuh Gizi kurang Gizi buruk Harus diintervensi Karena Stunting kan Gak ujuk-ujuk datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ibu Farida Maeka Bu Hina Apa kabar Semoga Pada sesi hari ini Semuanya dalam keadaan sehat Wabarakatuh Amin Amin Oke Yang terhormat Kepada Ibu Eka Sustia Diningsi Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Di Jawa Tengah Yang biasa kita sapa Maeka Selamat pagi Maeka Apa kabar Yang saya hormati Ibu Farida Sumarli MSI Selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Dan Pencegahan stunting Perwakilan BKBN Provinsi Jawa Tengah Yang saya hormati Ibu Sriwirnarti SPDM APS Selaku Pembina Forum Genre Jawa Tengah Dan tidak lupa Kepada teman-teman semuanya Yang saya sayangi Dan saya banggakan Baik Ih Ibu Sri Langsung saya mulai saja ya Teman-teman Karena mengingat Waktu sudah pukul Sembilan lebih 16 Untuk acara pertama Yaitu adalah Doa Mari kita Berdoa Menurut agama Dan Perpercayaan masing-masing Berdoa Dimulai Oh iya Sini Nah ya Tengah Doa Dicukupkan Baik Selanjutnya Kita akan mendengarkan Lagu Indonesia Raya Mars KB Dan Mars Gindre Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 untuk menjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 Generasi-generasi yang sehat Generasi-generasi yang berkualitas Maka teman-teman Harus bisa mengupayakan Berperilaku hidup sehat Supaya bisa melaksanakan keempat-empatnya Jadi Ada lima hal Yang harus diperhatikan Untuk bisa berperilaku hidup sehat Kita tahu bahwa Genry punya komitmen Teman-teman semua Yaitu yang tertuang di dalam Salam Genry Teman-teman sudah tahu ya Jawabannya ya Salam Genry Jawabannya apa? Salam Salam Remaja Genry Sehat Cerdas Luar biasa Sehat Cerdas Ceria Sebagai duta Genry desa Maka sehat Cerdas Ceria Itu yang harus ada pada teman-teman semua Kenapa tadi saya mau melihat Teman-teman semua membuka kamera Saya ingin tahu Apakah teman-teman anak-anak yang sehat Apakah teman-teman anak-anak yang cerdas Apakah teman-teman Anak-anak yang potensial menjadi ceria Ceria Selalu Tersenyum Senyumnya satu senti ke kiri Satu senti ke kanan Tidaknya Tersenyum tidak hanya dengan mulutnya Tapi tersenyum tidak hanya dengan bibirnya Tapi juga tersenyum dengan matanya Ya bibir bisa bohong Ketika kita tidak gembira Kita perpura-pura tersenyum Tapi kalau tersenyum punya pura-pura Itu terpancar di matanya Kita sering sekali Melihat bahwa Anak-anak Genry itu berbeda Anak-anak Genry itu Pancaran matanya itu enerjik Pancaran matanya ceria Pancaran matanya penuh dengan optimisme Makanya kenapa tadi saya mengatakan Kepada Mbak Dewi bahwa Kalau bisa semuanya buka kamera Saya ingin memastikan bahwa teman-teman adalah Anak-anak yang sehat Anak-anak yang cerdas Anak-anak yang ceria Kalau merasa belum Bahwa teman-teman semua sekarang merasa Belum menjadi anak-anak yang cerdas Anak-anak yang sehat Anak-anak yang ceria Sesuai dengan salam Genry Maka masih terbuka peluang Untuk teman-teman belajar Memantaskan diri Untuk menjadi duta Genry Genry banyak Anak-anak Genry Yang punya Komitmen Untuk menjadi Genry banyak Banyak Jumlahnya banyak sekali Sudah berjuta-juta Sejak tahun 2009 Genry ini didirikan Tapi Yang menjadi duta Genry Tidak banyak Maka yang menjadi duta Genry Harus Anak-anak yang menjadi terladan Yang menjadi contoh Bagi remaja-remaja Yang lainnya Teman-teman semua Jadi teman-teman Tugas teman-teman adalah Mengupayakan Bagaimana para remaja-remaja Yang ada di Keresidenan Banyumas ini Nanti bisa menjadi Remaja-remaja Yang komit Untuk melaksanakan hidup sehat Dengan salam Genry tadi Salam Genry Salam Remaja Genry Sehat Cerdas 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 Genry Indonesia Saatnya Yang muda Yang berencana Merencanakan Lima transisi kehidupan Tadi Teman-teman harus bisa Mengupayakan Teman-teman yang lain Teman-teman di Keresidenan Banyumas Untuk bisa Melaksanakan itu semua Dan Tentu saja Teman-teman Harus mulai Melaksanakan dulu Jadi tugas Teman-teman itu Merupakan Tugas yang Sangat Mulia Teman-teman semua Jadi tadi diingat Remaja Harus Mempraktekan Hidup sehat Tiga Ini Teman-teman tentu Tahu ya Tiga Ada yang bisa Menyampaikan Tiga ini Apa komitmennya Ada yang bisa Dari Anak-anak Gendri Banyumas Gak ada Gak ada Gak ada Nabzah Pernikahan dini Dan seks bebas Apa? Nabzah Pernikahan dini Dan seks bebas Ya Jadi Anak-anak Gendri adalah Anak-anak Yang Ya Para anak-anak Gendri adalah Anak-anak Yang Tidak Toleran Toleran saja Tidak Apalagi Melakukan Ya Pertama Seks Di luar Pernikahan Atau sebelum Pernikahan Seks sebelum Pernikahan Dan di luar Pernikahan Nanti kalau sudah Menikah akan setia Kepada pasangannya Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah Tidak menikah Muda Teman-teman semua Tidak menikah Muda Ya Kemudian Tidak Narkoba Jadi Harus tiga Itu harus Jadi Komitmen Kalau teman-teman Tidak bisa Berkomitmen Untuk Tidak Menikah Muda Tidak Melakukan Seks Di luar Atau sebelum Pernikahan Tidak Narkoba Maka Teman-teman Saya kira Harus berpikir Dari sekarang Untuk Mengundurkan Diri Untuk menjadi Duta Genre Desa Teman-teman semua Nah Jadi teman-teman Semua harus bisa Menjadi Pelopor Ya Karena Kenapa Duta Genre Teman-teman Sendiri Duta Genre Adalah Duta Genre Ya Pemilihan Duta Genre Merupakan Ajang Pemilihan Remaja Putra Putri Untuk Figur Teladan Serta Motivator Di kalangan Remaja Yang Nantinya Harus berperan Memberikan Wawasan Kepada Generasi Muda Tentang Kesehatan Reproduksi Tentang Perencanaan Kehidupan Remaja Yang lainnya Tentang Persiapan Kehidupan Berkeluarga Dan yang lainnya Teman-teman semua Oleh Karena Sebelum Bisa Memberikan Wawasan Kepada Remaja Lain Teman-teman Harus bisa Memberikan Teladan Kenapa Harus ada Teman-teman Semua Kenapa Harus ada Duta Gintri Karena Remaja Adalah Calon Penduduk Usia Produktif Sehingga Harus Disiapkan Menjadi SDM Berkualitas Kalau Sering sekali Kita Mendengar Bapak Presiden Mengatakan Bahwa Tahun 2045 Nanti Kita Harus Menjadi Indonesia Mas Maka Kita Tidak Mungkin Menjadi Indonesia Mas Kalau Warga-warga Negaranya Tidak Menjadi Generasi Mas 2045 Nanti Dimana Kita Diinginkan Menjadi Indonesia Mas Itu 22 Tahun Lagi Kurang Lebih Sekarang Berapa Tahun Lagi 2045 Sekarang 2023 Artinya 2024 Artinya 21 Tahun Lagi 21 Tahun Lagi Teman-teman Semua Itu Sudah Menjadi Orang-orang Yang Dewasa Yang Diharapkan Orang-orang Yang Dewasa Yang Berkualitas Orang-orang Dewasa Yang Mampu Menggantikan Para Pimpinan Pimpinan Yang Ada Sekarang Dengan Berkomitmen Untuk Bisa Mensejahterakan Indonesia Jadi Teman-teman Semua Ini Teman-teman Yang Menjadi Teladannya Maka Teman-teman Semua Menjadi Duta Juta Gintri Diharapkan Dapat Menjadi Teladan Teman-teman Semua Kemudian Bagaimana Nanti Teman-teman Melakukan Kegiatan Saya kira nanti teman-teman akan diberikan pembekalan oleh teman-teman semua Tapi saya kira laksanakan hal-hal yang mudah Yang bisa diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan lainnya yang ada di desa Tadi kemampuan sosial dari teman-teman semua Kemampuan bersosialisasi sangat dibutuhkan Untuk teman-teman bisa melaksanakan tugas teman-teman Sebagai buta genre desa Teman-teman semua Hari ini teman-teman bertemu hanya setengah hari Saya paham kalau teman-teman bertemu setengah hari saja Saya kira tidak akan cukup Untuk menerima pengetahuan yang mestinya banyak yang teman-teman punyai Maksudnya nantinya teman-teman harus punya banyak pengetahuan tentang apa yang saya sebutkan tadi Tapi pertemuan hari ini tentu saja tidak cukup untuk teman-teman semua bisa memahami itu Tapi saya percaya bahwa teman-teman di forum Genre Jawa Tengah Siap menerima konsultasi teman-teman Apabila teman-teman mengalami kesulitan di dalam melaksanakan tugas teman-teman Sebagai genre desa Saya juga minta kepada teman-teman di forum Genre Jawa Tengah Untuk bisa membuka lebar-lebar peluang Bagi teman-teman Duta Genre Desa Untuk bisa berkonsultasi Begitu juga Ada Bu Farida, ada Bu Fi, Bu Wina Yang saya harapkan juga bisa memberikan keawalan Bisa memberikan pendampingan Dan bisa menerima konsultasi dari teman-teman semua Jadi yang tinggal teman-teman lakukan sebagai Duta Genre Desa Adalah memberikan komitmen dan melaksanakan tugas menjadi Duta Genre Desa Dengan sebaik-baiknya Mempertanggungjawabkan penunjukan teman-teman sebagai teladan dari remaja-remaja yang ada Di wilayahnya teman-teman Begitu banyak remaja yang ada di tempatnya teman-teman Tapi teman-teman yang terpilih menjadi Duta Genre Desa Dan saya berpikir, saya berpendapat bahwa itu pasti karena teman-teman punya kelebihan Jangan sia-siakan apa yang ada di tempatnya teman-teman Ada apa yang ada sebagai potensinya teman-teman Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Dan ikuti pembekalan ini Pembekalan yang sangat singkat ini sebaik-baiknya Jangan ragu untuk bertanya ke teman-teman semua Jangan hanya diam menerima saja Karena ini adalah pendidikan anak remaja yang harusnya kozi Yang harusnya menyenangkan dan harus terjadi komunikasi dua arah Artinya teman-teman bisa raise hand Teman-teman bisa interupsi Kalau teman-teman ada yang ditanyakan Jadi jangan diam saja Jadi manfaatkan sebaik-baiknya sampai teman-teman paham Karena tugas teman-teman semua tidak ringan Jadi teman-teman berlatih untuk menjadi Pemberi wawasan bagi remaja-remaja lainnya di Indonesia Saya kira ini luar biasa Saya kira ini keren untuk teman-teman semua Dan selamat melaksanakan tugas sebagai Duta Genre Desa Dan kita akan melihat, kita akan memantau Bagaimana hasilnya di masing-masing wilayah Yang ada di keresidenan Banyumas Terima kasih atas perhatian teman-teman semua Dan untuk memulai acara ini Mari kita mohon rido kepada Allah SWT Untuk membuka saja acara ini bersama-sama Dengan mengucapkan kalimah basmal Bismillahirrahmanirrahim Selamat mengikuti pembekalan Dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Semoga Allah SWT Memberikan kekuatan kepada teman-teman semua Untuk meraih pahala yang terus-menerus Yang berbuah amal jariah Ketika teman-teman melaksanakan tugas Selamat siang Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Eka Terima kasih banyak Pak Eka Telah memberikan sambutan dan arahan Dan telah membuka acara pada pagi hari ini Selanjutnya sambutan oleh Ibu Farida Sumarin MSI Selaku Ketua Tim Kerja Pembawaan Keluarga dan pencegahan stunting Kau ada Ibu Farida, dipersilahkan Terima kasih Selamat pagi, Assalamualaikum Pada adik semua Assalamualaikum 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 Pagi Semuanya on camera Jadi Kata-kata adik-adik semua Ternyata cantik-cantik Ganteng-ganteng ya Dari Banyumas Berapa ini yang hadir Banyumas? Coba angkat tangan yang Banyumas Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak ya Semangat ya Cantik-cantik Purbalinga 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 Banyak ya Banyak ya Purbalinga ya Panjarnegara Panjarnegara Waduh Aku Halo Selamat siang adik-adik semua Aduh keren-keren nih Adik-adik semua Purbalinga Purbalinga Hadir Hadir Oke Alhamdulillah Silacap 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 Hadir Hadir Ini udah semua ya Lima kabupaten kota ya Adik-adik ya Lima kabupaten Oke Adik-adik yang izin yang saya sayangi Saya banggakan Alhamdulillah Ibu sebenarnya juga orang Banyumas ini Kebetulan Ibu domisili di Banyumas Jadi kita ngapak Orang ngapak korak penak ya Yo Udah pada sahur ya Oke adik-adik selamat siang Udah sarapan Udah sarapan Udah sarapan Udah sarapan Malah sarapan ya Alhamdulillah Kita bersua kembali Dengan adik-adik Suara ibu bisa didengar adik-adik Tadi diambil Kita mulai dengan Salam Genre Salam Aja Genre Sehat Jadah Seria Puasa ya Jadi suaranya lemah gemulai Puasa ya Genre Indonesia Aja yang muda Aja yang muda Aja yang muda rencana Semuanya udah bisa Salam 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 Adik-adik Yang hari ini Cuaca cerah Secerah hati adik-adik semua ya Sehingga Mudah-mudahan Waktu yang singkat ini Bisa adik-adik manfaatkan Ya tadi Maka udah Panjang lebar Menyampaikan Pejangan Ataupun Apa ya Materi lah Substansi materi Duta Genre Aibu berharap Dengan Waktu yang Sesingkat-singkatnya ini Adik-adik bisa nanti Menggali Apa yang disampaikan Teman adik-adik ya Duta Genre Terkait Penyiapan ya Penyiapan sebagai Duta Genre Jadi role model Atau agen perubahan Ya di wilayah Masing-masing Karena adik-adik ini Termasuk pilihan ya Orang pilihan yang Saya yakin Mampu memberikan Perubahan Di wilayah Desa Adik-adik semua Desa keluaran Adik-adik semua Karena Komitmen adik-adik lah Ini yang Menguatkan Adik-adik semua Untuk bisa Interaksi Menyelesaikan program-program Genre yang ada Di desa Dan adik-adik Bicara Genre ya Generasi berencana ini Tadi disampaikan Bu Eka kan Banyak sekali ya Substansinya ya Karena Sekarang kan Arah kita kan Pembangunan sumber daya manusia Berkualitas ya Adik-adik Menyongsong Di Indonesia Emas Di 2045 Karena kita Fokusnya Di peningkatan Sumber daya manusia Tentu adik-adik harus Apa adik-adik Siapkan ya Siapkan Materi-materi Yang nanti Akan disampaikan Utamanya Tentang tadi Perencanaan Ya Perencanaan Berkeluarga Kemudian Belum berkeluarga Tentu adik-adik Menyiapkan Sekolah ya Sekolah yang Setinggi-tingginya Kemudian Setelah sekolah Adik-adik Menyiapkan Masa depan Ya kan Menyiapkan Masa depan Tentu adik-adik Juga harus Menyiapkan juga Kehidupan Bermasyarakat Ini penting sekali ya Buat adik-adik ya Karena Betapa pinternya Adik-adik Betapa cerdasnya Adik-adik Adik-adik harus Menjadi bagian Dari masyarakat Ya Karena kita Berinteraksi Dengan Komunitas Masyarakat Dimana kita Pada adik Berhidup-hidup Bersama ya Dalam suatu Komunitas Kemudian adik-adik Coba nanti Adik-adik Sampaikan Ketika Kita berinteraksi Dengan masyarakat Untuk Adik-adik Melihat kanan-kiri Depan-belakang ini Harus awareness ya Terkait persoalan ya Entah Teman sendiri Sahabat sendiri Atau Kepunakan Atau apapun Terkait dengan Sekarang yang marak Di Paparan Internet kan Macem-macem Akibatnya Adik-adik ada yang Buliing lewat Medsos Kemudian ada yang Penculikan Dan lain sebagainya Tentu adik-adik tahu Nah ini adik-adik Harus Awareness ya Dengan orang-orang Sekitar Supaya Tidak ada Hal-hal yang Merugikan di sekitar Adik-adik semua Kemudian juga Terkait Apa adik-adik Penyiapan Masa depan ya Masa depan Ini bagian Penting Buat adik-adik Semua ya Bagaimana Adik-adik nanti Menjadi Kepala keluarga Yang harus Menyiapkan Keluarganya Agar keluarga Adik-adik Bertumbuh Sehat Terbebas Dari stunting Ini upayanya Apa Nanti Banyak Disampaikan Oleh teman-teman Ketri Kemudian Adik-adik Melihat Di sekitar Adik-adik Ini enggak Sekolah Sudah terlanjur Misalnya Terjadi Merit by accident Nah ini Bagaimana Upaya Adik-adik Untuk bisa Memberikan Solusi Di sekitar Adik-adik Ketika Masih sekolah Sudah terjadi Kehamilan Apa yang dilakukan Apa yang harus Adik-adik Adik-adik juga harus Tahu Jangan Menyalahkan Tentunya Pastinya Jadi adik-adik Harus Memberikan Solutif Yang wise Yang bijaksana Untuk teman-teman Di sekitar Adik-adik Kemudian Adik-adik Adik-adik Juga ini Harus Awareness Dengan orang tua Bagaimana Apa yang terjadi Dengan orang tua kita Ini adik-adik Juga harus Awareness Ketika adik Mengalami hal-hal Yang tidak nyaman Atau bullying Bagaimana Cara adik-adik Untuk mengatasi Nah ini penting Nanti didiskusikan Supaya Yang menjadi Duta Genre Desa Di sini Ini semuanya Baik-baik Dan Wawasannya luas Terkait persoalan-persoalan Di sekitar adik-adik Semua Harus bisa Menangani Nah nanti Nanti ketika Adik-adik Apa istilahnya Menemui hal-hal Tidak ada Penyelesaian Di ranah Adik-adik Duta Genre Nanti bisa Dikonsultasikan Ke kita Semuanya Adik-adik Tentu Pasti ada Jalan keluarnya Kemudian juga Mungkin adik-adik Ada hambatan Terkait Peluang Mencari kerja Kemudian Hambatan terkait Informasi Mencari kuliah Atau informasi Mencari pekerjaan Nanti Dari teman-teman Genre Bisa bantu Dan Insya Allah Nanti dari Tidak juga Bisa Kalau hanya Membantu Sharing informasi Sehingga Apa yang Adik-adik dapatkan Di sini Tidak hanya Adik-adik Apa ya Berpartisipasi Dalam komunitas Genre ini Tapi juga Adik-adik Mendapatkan Manfaatnya Dalam Berbagai Sendi-sendi Kedupan Yang diperlukan Adik-adik semua Saya kira itu Adik-adik Ibu tidak perlu Berpanjang lebar Selamat Mengikuti Semacam Workshop Pembekalan Pembekalan Dari teman-teman Senior Adik-adik Dan Semoga Di bulan Ramadan ini Menjadi Amalan jariah Buat adik-adik semua Ketika Memanfaatkan Forum-forum Seperti ini Dan Adik-adik Ibu doakan Senantiasa Diparingi Sehat Walafiat Berpuasa Sampai dengan Nanti Akhir 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 Bulan Ramadan ini Dan Semuanya Mendapatkan Apa ya Silahnya Berkahnya Dan Semuanya Nanti Dapat Melalui Hidup Kehidupan Adik-adik Dengan Sehat Cerdas Seria Sukses Lahir Batin Dan Apa Dunia Akhirat Tentunya Saya kira itu Adik-adik Kami Terima kasih Apresiasi Buat adik-adik Semua Yang hadir Yang On camera Dan kami Akhir dengan Mohon maaf Wabilahi Taufik Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Farida Sama-sama Baik Teman-teman Untuk acara Selanjutnya Yaitu Ada materi Sebelumnya Informasi Untuk teman-teman Yang belum on cam Bisa on cam Dan bisa menyimak Materi Secara Saksama Dan serius Ya teman-teman Karena Dari sini Teman-teman Akan menjadi Fasilitator Untuk teman-teman Di Banyumas Acara selanjutnya Yaitu Materi pertama Yang itu Penyiapan kehidupan Berkeluarga Bagi remaja Yang akan disampaikan Oleh Mas Ilham Paturoman Selaku Duta Genre Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Halo Mas Ilham Halo Kabupaten Apakah suara Saya bisa terdengar Terdengar Mas Oke Gimana mas Puasanya hari ini Lancar Oke Alhamdulillah Lancar 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 Ini udah Kita udah Maksudnya Berapa ya Sangat panjang Sebentar lagi Mau Sudah Masih Lama Mungkin langsung aja ya Mas Ilham Karena Udah Menunjukkan Pukul 10 Lebih Biar Teman-teman Nanti Bisa Pelajari Materinya Secara Baik Oke Silahkan Mas Ilham Untuk layar Saya persilah Oke Terima kasih Kapus Pita Oh Bisa minta tolong Buat Bantu share screen Jadi ini Saya menggunakan HP Jadi Ini dibantu oleh Kapus Pita Buat share screen Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu alihi wassalam Yang kita nantikan syafatnya Di jamul kiamah Nanti Oke Apakah sebenarnya suara saya bisa terdengar Teman-teman Halo Halo Terdengar Dengar Dengar Terdengar Dengar 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 Yang kami hormati Yang terhormat Ibu Eka Sustia Edi Ningsi Atau yang sering kita sapa Maeka Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Yang saya hormati Dan yang kami hormati Ibu Farida Sumarlin Selaku sebagai Ketua Tim Pogja Pembangunan Keluarga dan Pencegahan Stunting Yang saya hormati Ibu Wina Sri Minarti Sebagai Pembina Forum Gintre Provinsi Jawa Tengah Yang saya hormati Saudara Hijinan dan Iko Selaku sebagai Ketua Forum Gintre Jawa Tengah Dan teman-teman sekalian Dari Forum Gintre Dan juga Gintre tidak saya bisa Sebutkan satu persatu Selamat pagi Dan Marhabannya Ramadhan Bagi teman-teman yang menjalankan Ibadah puasa pada Pagi hari ini Oke teman-teman Selamat pagi Kok ini gak ada suara ya Selamat pagi Selamat pagi mas Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pagi-pagi Pagi-pagi Luar biasa Tetap semangat Buat Ya Selamat pagi Adalah Selamat pagi Dimana kita bakalan Jadi mau izin Terlebih dahulu Maeka Farida Bu Wina Ijin saya untuk menampilkan Materi terkait dengan PKBR Jadi saya ucapkan terima kasih juga Saya telah diberikan kesempatan kembali Dari teman-teman Ruta Gintre Dan teman-teman dari Forum Gintre Jawa Tengah Untuk memberikan pemahaman Pada yang hari ini Dan sesi ketiga ya Di Karsidenan Bajuman Oke teman-teman Gimana puasanya hari ini Pada puasa gak? Gak puasa Gak puasa Gak puasa Gak puasa Gak puasa Gak puasa Astagfirullah Gak puasa Gak puasa Gak puasa Gak puasa Bagi seorang Gintre Karena kita identik dengan Salam Gintre Kayaknya kalau kita gak Salam Gintre itu Kurang goal Seperti itu Oke teman-teman Kita salam Gintre Bisa diikutin ya Salam Gintre Salam 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 Sempatan kali ini Karena kita Gintre Walaupun di Buasa Di bulan Puasa Setidaknya kita Bersemangat Kita mencerminkan Remaja yang Sehat Terdas Dan Oke Sekilas ya Perkenalkan nama saya Ilham Fattur Rahman Bisa disapa Ilham Ya teman-teman Nanti siapa aja ilham ketika bingung ketika nanti di akhir sesi pengen tanya, silahkan tanya aja. Jadi sekarang dipersiapkan untuk bukunya atau catatan kecilnya. Jadi apa yang saya sampaikan, nanti misal ada yang bingung ditanyakan aja, jangan malu-malu. Sebenarnya kita itu seumuran, teman-teman. Jadi terkait dengan pembahasan GINRI, disini adalah PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi seorang remaja. Kalau GINRI itu ada banyak sekali substansinya, tapi kalau ini kita belajar tentang PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi seorang remaja. Nah bisa dilihat ya, PPT-nya terlihat. Jelas untuk PowerPoint-nya? Terlihat, Mas. Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Terlihat, terlihat. Oke, ini teman-teman sekilas tentang profisitas saya. Nama saya Ilham Fatur Rahman. Umur saya sekarang 21 tahun. Asal saya dari Pekalongan. Saya merupakan Pranar Abduta Gintre, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Jadi tahun kemarin ya, teman-teman. Teman-teman bisa panggil saya Kak Ilham. Atau teman-teman Gintre itu biasanya ambilnya Kak Fatur, seperti itu. Halo, Kak Ilham. Halo. Halo, Kak Ilham. Kak Ilham. Rahman, Rahman. Halo, Kak Ilham. Nah, teman-teman. Di sini, karena kita adalah konteksnya seorang remaja, kita pembahasan dalam persiapan remaja menuju masa-masanya akan datang. Atau yang juga itu adalah penyiapan kehidupannya. Berbicara soal remaja, ini menurut BKKBN merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dengan utang usia 10-24 tahun dan belum menikah. Sertanya adalah belum menikah. Jadi kalau sudah menikah ketika umurnya masih 20 tahun, apakah itu dikatakan remaja? Remaja atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Oke, oke. Oke, boleh. Ramaja 17 tahun. Bunyikan ya dengan tidak mengambil. Jadi sekarang kalian usia-nya berapa? Kalau boleh tahu. 12 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 12 tahun. Ada yang di bawah 12 tahun nggak? Tidak. 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 Ada yang lebih dari 24 tahun? Tidak. 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 Oke. Jadi terima kasih atas responnya ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan remaja. Jadi teman-teman sekarang sekarang adalah fase-fase di mana kalian itu sedang mencari jati diri ya. Jadi di usia tadi sudah 12 tahun. 15, 16, 20. Saya kan 21 tahun. Kita nggak ada mengintervensi buat kalian harus bagus dan informal. Enggak. Kita hakan aja bareng-bareng. Kita belajar bareng gimana caranya mempersiapkan apa itu remaja dan persiapanan di masa yang datang seperti apa. Nah, membahas soal remaja pasti tidak jauh-jauh dengan adanya permasalahan. Teman-teman, masih mendengar suara saya? Halo? Amin. Masih, masih, masih. Masih, masih. Sebelum kita masuk ke masih yang selanjutnya ataupun next slide selanjutnya, saya ingin deh menanyakan ke teman-teman sekalian berikan satu kata. Satu data aja terdapatnya termasalah. Termasalah itu seperti apa? Boleh minta tolong ramahkan di kolom komentar ya biar tidak terlalu ramai di sini. Jadi, kalian bisa ketik aja di kolom komentar satu kata aja terkait dengan remaja. Remaja itu seperti apa? Apakah aktif? Apakah kreatif? Dan lain sebagainya. Oke, silakan bisa ketik di kolom komentar remaja itu seperti apa sih? Silakan. Ayo, ramaikan, 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 ramaikan. Obrolannya dimatikan. Gak bisa, Kak. Obrolannya dimatikan oleh Hose. Oh, boleh minta tolong? Obrolannya dimatikan. Mas Faisal minta tolong buat dinyalakan kembali untuk di komentar. Oke, ini udah mulai ya. Silakan ketik. Ramaikan, ramaikan, ramaikan. Keren, bandel. Keren, bandel, labil. Emosi, labil. Uber. Tulus. Kreatif. Apalagi nih, mumet. Aduh. Siapa yang pagi-pagi udah mumet. Gaul. Ikhlas. Unik. Hebat. Banyak kali. Dan ini, ayo. Lagi aktif. Malas sih. Malas sih. Cidro. Ngeri banget nih. Keren. Overthinking. Oke. Sangat banyak sekali ya. Jadi, oke. Terima kasih teman-teman atas responnya. Kita membahas soal remaja. Bisa minta tolong, Kak? Nah, tadi karena teman-teman udah ngetik banyak juga ya. Bener banget gak ada yang salah apa yang dikatakan teman-teman tadi. Ada yang unik, kreatif, kemudian bucin. Apalagi tadi. Males sih. Sampai-sampai males sih. Males sih kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Nah, ini teman-teman. Sebelumnya, ini saya sudah survei juga. Dengan beberapa tempat waktu itu. Saya survei menanyakan hal yang sama kepada teman-teman audiens saya. Jadi, terkait dengan satu kata tentang remaja. Sebenarnya kalau kita bahas tentang remaja kan ada banyak sekali istilahnya seperti itu. Ada yang mengatakan problematik dan lain sebagainya. Nah, di sini. Kenapa saya menyebutkan satu kata? Karena ini bakal lebih mudah dibandingkan ketika kita menyebutkan. Coba deh. Saya sebutkan satu kalimat atau satu paragraf tentang remaja. Kita harus menarjikan terlebih dahulu. Terlalu lama gitu dong. Kameranya, kamera erot. Kamera punya saya atau kamera punya siapa? Apakah saya tidak bisa on cam? Oh, ini tidak bisa on cam. Bisa-bisa. Saya, Pak. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya, Mas. Mas, ya benar ya? Bukan, Mbak, ya? Ariel. Oke, Ariel. Terima kasih, Ariel, atas konfirmasinya. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita. Ke materi yang kita bahas. Jadi benar-benar sekali, teman-teman, kalau kita bahas tentang banyak hal ya terkait dengan pembahasannya yang cukup kompleks dengan argumen dari teman-teman. Ketika saya menanyakan, berikan satu kalimat atau satu paragraf tentang remaja. Pasti kalian males. Males nggak? Males lah, Pak. Nah, kita interaktif gitu. Kita ngobrol banyak. Nah, kalau di situ. Jadi di situ, saya menanyakan kata, kalian lebih sedih. Ini lebih enak nih kalau kita menyampaikan dengan kata. Tapi kalau disampaikan dalam bentuk paragraf ataupun kalimat, ya tahu, suka. Nah, berdasarkan survei juga, teman-teman, remaja itu lebih suka hal-hal yang kita menyenangkan. Di awal-awal aja. Kalau ketika teman-teman lagi nonton di YouTube, yang YouTube-nya nggak premium nih ya, pasti teman-teman males nggak ketika nonton iklan? Males banget, males banget, males banget. Males banget. Nah, apa yang mencapai kepal? Itu sama aja. Bagi-bagi remaja itu, kita aktif hanya yang berbeda di awal. Tapi selanjutnya itu tidak. Karena, ya itu, remaja terkesan dengan hal-hal yang lebih menyenangkan aja. Apa yang tidak dia suka, yaudah tinggalkan. Seperti itu. Nah, kembali kembahasan kita. Saya telah men-survey ya, waktu itu saya menanyakan kepada audiens saya, dan ada kata-kata yang muncul. Sama seperti hal-hal yang teman-teman tadi. Dan kata-kata yang muncul adalah labil, kreatif, emosional, jatuh diri, aktif, inovatif, bucin. Emang ya, kalau remaja itu bucin yang nggak jauh jadi kati-kati. Bucin seperti itu. Kemudian, dan sebagian besar, apa yang disampaikan itu adalah terkait dengan perubahan. Ada yang ingin berargumen, perubahan itu apa? Konteks perubahan diri ini itu seperti apa? Ada yang ingin berargumen, teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Belum ada? Ayo lihat, teman-teman, dari duta. Belum. Belum? Oke, baik. Nggak tahu, nggak tahu. Apa? Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Jadi, berkaitan dengan perubahan ini sendiri, harapannya tadi yang sangat-sangat remaja ini mampu menjadi aktor utama, mampu menjadi ujung tombak. Dalam konsep di sini, remaja ini mampu tidak hanya sebagai penerima manfaat, teman-teman. Seperti apa yang kita bilang. Atau di, kita kan sebagai aktor, istilahnya sebagai subjek, dan berkira sebagai pelaku pembangunan. Dalam konsep SDGs, atau responsible development ini. Ada salah satu poin di mana remaja ini tetap penting yang signifikan di dalam pembangunan perkuatan. Tentunya persiapan kita nanti ketika menggapai bonus demografi dan golden generation di tahun 2045. Nah, maka dah itu, dengan adanya problematik yang ada, dengan adanya kualitas yang muncul, dengan adanya beragak masalah yang ada, kita harus belajar bagaimana kita berperan aktif dalam masyarakat, berperan untuk terkait dengan pengambilan keputusan, dan kembali-kembali kembali kembali, dan kita kembalikan lagi, dalam berhubungan dengan lingkungan sosial. Nah, konteks perubahan ini cukup penting ya, harus kalian pahami, bagaimana kalian mampu menjadi aktor utama. Kalian tidak hanya sebaik tokoh figuran atau pendamping aja, tapi kalian ini faktor utama, atau aktor utama, untuk keberhasilan bangsa ini. Jadi, dipersiapkan dengan termajam, karena kalian sekarang baru 12 tahun, sampai 24 tahun, ini memakan momentum, di mana teman-teman bisa mengaplikasikan, terkait dengan apa yang kalian inginkan, dan penyesuaian ada yang di sekitar kalian, tentunya, jangan sampai lupa teman-teman, teman-teman harus meningkatkan value, ataupun meningkatkan pengenang kualitas kalian, di dalam masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan niat belajar, kemudian kita mencari ingin tahu, menjadi seorang yang maaf, tahu dengan lingkungan tersebut. Karena sejati ini, kita akan kembali ke lingkungan sosial, seperti itu. Dan, selebihnya lagi, tentang bagaimana, kalian untuk mengambil keputusan dengan baik dan benar. Oke, bintang-bintang tolong. Next. Ini kita waktunya itu, cukup terbatas, teman-teman, jadi nanti tak percepat buat materinya, nanti kita berbanyak buat sesi Q&A, atau tanya-tanya-tanya. Nah, kita berbicara soal GIN. Ini adalah sebuah program yang menunjukkan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja, agar remaja maupun menjadi generasi yang mempunyai perencanaan kehidupan yang matah. Jadi, ada satu benang merah yang bisa kita tarik adalah perencanaan kehidupan yang matah pada seorang remaja. Oke, saya bisa tanya terlebih dahulu. Teman-teman di sini, pasti punya cita-cita, iya nggak? Iya. Ada nggak cita-cita kali ini jadi orang sukses? Ada. Di fase yang kita udah ngapain, kita sudah enjoy dengan aktivitas yang kita lakukan. Pengen nggak? Ya, benar. Ya, oke. Baik. Jadi, kembali lagi, teman-teman. Ketika kalian ingin mempunyai timeline yang bagus di kemudian hari, atau kalian ingin mempunyai cita-cita yang baik, maka kalian harus melakukan terlebih dahulu. Penajaman intervensi dulu, berawal dari dulu dulu, bagaimana kalian mempersiapkan itu dengan matang, sampai akhirnya kalian mampu menggapai cita-cita itu tersebut. cita-cita tersebutnya. Jadi, ada petanya dengan konsep penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja pada hari ini, yang akan saya sampaikan, atau konsep PKBR. Jadi, konsep PKBR ini sendiri, harapannya, teman-teman, sebagai seorang remaja, kan nanti akan menghadapi juga pembentukan keluarga. Siapa sih yang nggak ingin mempunyai keturunan? Tidak ada dong, pasti ingin punya keturunan. sebelum kita menggapai itu, karena ada fase-fasenya untuk mencapai keberhasilan itu. Nah, dengan adanya seperti itu, kita harus persiapkan dari dulu, persiapkan dulu dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dari memperencanakan, mau menjadi merugam pribadi yang baik, dan bagaimana harus kita mengambil perusahaan yang baik, kita kenal jauh tentang lingkungan kita, dan banyak hal di dalam waktu. Tentunya kita juga harus ingat tentang bagaimana batasan usia untuk menikah, batasan untuk seorang laki-laki itu berapa, perubatan itu berapa, kita harus tahu. Dan risiko-risiko yang harus kita dapatkan ketika kita mengambil keputusan yang salah, itu seperti apa, kita harus pertimbangan juga. Jangan sampai teman-teman itu salah mengambil keputusan, dan itu berakibat kepada diri kalian. Nah, membahas soal genre. Pasti, kalau soal genre ini tidak jauh-jauh dari istilah pik remaja. Teman-teman sudah tergabung dalam pik? Boleh, berargumen? Sudah? Kita sudah tergabung. Sudah, sudah. Ada yang belum? Sudah. Bergabung di sekolah. Terima kasih. Jadi benar banget. Ada tanya-tanya Pek Sabiner atau Penang Remaja dalam konteks MYP atau Manifold Youth Participation atau SDC ini sendiri berawal dari pik remaja, teman-teman. Jadi, dalam pik remaja ini sendiri, teman-teman sudah mengenal istilah PS dan KSK. pendidik sebaya dan konsulor sebaya. Nah, ini sebagai pendidik sebaya, teman-teman itu mampu menjadi narasumber yang baik memberikan informasi dengan ada pendekatan mulai dari teman-teman atau peer-to-peer dengan ada pendekatan teman sebaya atau pendekatan dengan berbasis hak ataupun behavior change communication dengan ada perubahan perilaku seperti itu. Dan dengan ada hal seperti ini, fasilitator sebaya ini mampu menjadi narasumber yang baik ketika teman-teman dapat informasi dari provinsi ataupun provinsi dari kabupaten ke kesamatan ke kelurahan itu mampu disampaikan dengan baik. Tentunya kita memberikan pengaruh yang positif dan membuat perubahan yang signifikan juga. walaupun tidak kalah yang positif tapi kita bisa mulai dengan hal yang kecil teman-teman. Kemudian ada KS atau konselor sebaya. Nah, peran KS ini cukup penting dan cukup signifikan. Ketika teman-teman punya permasalahan pastikan kita ingin cerita. Kebanyakan teman itu ingin bercerita itu terhadap teman sebaya. Jarang ketika teman cerita kepada ibunya tapi ada ada yang cerita baik atau tidak itu baik juga. Tapi dalam kita mempersiapkan bagaimana seorang remaja ini mempunyai rumah. Mempunyai bagaimana dia itu mampu bercerita kita menerima counseling. Kita sebagai pendengar yang baik. Kita juga sebagai pembicara yang baik. Tanpa mengurangi rasa ragu dan kita memberikan pengaruh yang baik. Istilahnya memberikan solusi yang mereka inginkan. harapannya kita menjadi motivator yang baik untuk teman-teman yang bercerita. Jangan sampai ketika mereka berbicara ataupun istilah cerita dengan kita mereka tambah buruk keadaannya. Jangan sampai. Karena itu akan berpengaruh juga dengan kepercayaan yang mereka tanamkan kepada diri kita. Maka dari itu dengan berawal dari gintre ketika teman-teman sudah tergabung dalam pikiran remaja itu itu sendiri itu terpuk baik menurut saya karena itu langkah awal untuk mengenal lebih jauh tentang kalian dan diri kalian dan orang-orang dari sekitar kalian terhadap konteks teman-teman seperti itu. Itu tentang gintre jadi berkaitan dengan ini harus ingat ada pikiran remaja kalian tergabung untuk pikiran remaja mampu berkomunik untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Seminfo next. Ini remaja pikiran remaja tadinya ada poin pentingnya adalah dikelorah dikelolah dari dan oleh untuk remaja. Jadi ini wadahnya remaja tempat kalian pulang untuk remaja ketika kalian masa bingung ketika kalian masa canggung dengan cerita kepada orang-orang sekitar lalu teman-teman yang tidak bisa dipercaya kalian bisa pulang ke sini menjadi remaja dari pahlawan dan pahlawan atau pahlawan karena jadinya kita akan kembali lagi kepada teman-teman yang ada di sekitar kita buat bercerita dan buat belajar juga. Bisa menolong next? Nah ini dik remaja PKBR program untuk memfasilitasi terwujudnya tega remaja. Tega remaja di sini yang dimasukkan adalah bagaimana seorang remaja itu mampu paham penungguan perkawinan. Boleh tolong teman-teman usia menikah untuk laki-laki dan perempuan itu berapa? 21-25 17-17 21-25 21-25 21-25 terima kasih. Perempuan 21 eh perempuan 22 laki-laki 25 oke baik terima kasih teman-teman berkaitan dengan usia standarisasi yang ditentukan oleh DKTBN itu 21 dan 25 21 bagi perempuan dan 25 adalah bagi laki-laki nah dalam konteks kali ini itu juga ada keterkaitan dengan kedewasan yang kita ambil semakin tinggi orang tersebut atau istilahnya semakin itu orang tersebut ya istilahnya kan melalui banyak experience melalui banyak pengalaman yang telah mereka lalui jadi itu mereka itu mampu paham tentang kehidupan itu seperti ini bagaimana nanti bersiapkan sebagai seorang sawon ibu yang baik sebagai seorang calon ayah yang baik tentunya ada aspek-aspek yang harus dipersiapkan nah kenapa sih yang 21 kenapa yang 25 bagi seorang wanita yang sebagai perempuan dia kan bakal hamil dan disitu ketika seorang perempuan ini sendiri dibawa usia 21 tahun itu rahimnya itu belum elastis itu memiliki risiko pendarahan BBLR atau bayi langgan dengan prematur kemudian juga bisa menyebabkan stunting bahkan kematian baik juga pada seorang laki-laki ketika usia 25 tahun pasti teman-teman sudah mempersiapkan dengan berbagai aspek dari finansial komasional dan lain sebagainya untuk menunjang kehidupan berkeluarga bagaimana menciptakan bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis kemudian ada berperlaku sehat nah konteks sehat ini juga ada kaitan dengan digendri ada fasilitator ini gentinya jadi kita sebagai seorang remaja harus pemerintah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri mengenal makanan-makanan yang kita makan sampai akhirnya kita mengenal istilah aneminya dan juga stunting nah itu juga salah satu wujud dasarnya harus kita pahami bagaimana kita paham tentang materi-materi seperti itu informasi yang disampaikan oleh fasilitator dan sampai akhirnya kita paham untuk mengimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga yang lebih kemudian ada terhindar dari terlihat KR salam gendri ya terlihat KR 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 seks peranikah pernikahan diri dan nafsa ini juga cukup penting kemudian mendauh siap perkaminan yang saya sebutkan minimalnya 21 dan 25 kalau kurang dari ya jangan tapi kalau lebih dari ya gak apa-apa itu lebih baik seperti itu kemudian mempunyai perencanaan nah perencanaan yang disini adalah hanya kita mencapai cita-cita kan ada perencanaan time bulan kita dari awal kita sekolah kita bekerja semangat kita bereksperien dengan banyak hal dalam itu kita membabat buat mengkapi cita-cita kita ya kita harus diperencanakan dengan baik ketika kita hanya perencanaan saja tanpa aksi ya itu sama aja nah makanya itu dengan aneh konteks dasar PKPN sendiri harapannya termaja ini dapat hidup sehat dan mampu mewujudkan keluarga yang berbahagia setelah di masa yang akan datang terhadap persiapan yang matang next nah kita mengenal ada lima transisi kehidupan disini saya sudah menuliskan lima transisi kehidupan yang pertama adalah praktekan hidup sehat bagaimana seorang remaja ini mampu praktekan hidup sehat dengan baik sampai akhirnya dia mempraktekan aktivitas dengan baik tanpa ada kendala apapun sampai kemudian melanjutkan sekolah disini konteks sekolah adalah dasar ilmu dasarnya harus kita peroleh karena ketika ingin kita pintar ketika ingin kita pintar maka kita harus belajar nah konteks belajar disini untuk menggapai cita-cita itu dimulai dari fase sekolah baik dari PAUD PAUD IHTK SD SMP SMA atau perguruan tinggi dan lain sebagainya itu untuk melatih kita terkait dengan life skill kemudian dengan soft skill kalau kita berbicara saja seperti ini public speaking di organisasi itu soft skill tapi kalau soft skill aja itu tidak cukup maka harus diimbangi dengan adanya hard skill yang kita ambil lagi konteks hard skill adalah ilmu kejuruan yang harus kita intervensi lagi nah kalau disini saya adalah seorang farmasi dari farmasi atau nanti juga apoteker saya harus menyiapkan bagaimana saya harus paham tentang farmasi karena cita-cita saya nanti kan ingin memberikan apotek gitu loh nah ketika saya ikut organisasi di utang gini seperti ini saya hanya makanya terkait dengan soft skill saja terkait dengan bagaimana cara public speakingnya baik bagaimana cara pengambil keputusan tapi kalau saya tidak mengimbangi dengan kemampuan yang saya miliki itu sama saja tidak akan maksimal nah makanya itu dipersiapkan dari fase sekolah kemudian lanjut untuk mencari pekerja tadi ada continue learning kemudian mencari pekerja atau start workingnya bagaimana teman-teman ketika sudah kemampuan punya kemampuan yang sudah matang silakan sudah melalui fase lingkup sekolah sampai di tingkat universitas satu sampai lulus nanti kalian akan punya bekal nah bekal ini sendiri pastinya diimbangi dengan experience atau pengalaman yang kalian lalui sebelumnya dengan fase usia yang berlanjut sampai ke fase dewasa teman-teman pasti akan punya banyak sekali pengalaman yang berharga untuk pengambilan keputusan karena sebetulnya pengalaman itu adalah buduh terbaik maka itu jangan sampai kalian itu hanya berfokus buat diri kalian sendiri tapi kalian punya timeline kalian punya timeline nih tapi kalian tidak punya perencanaan dan punya aksi ya sama saja perbankan aksi maka ada reaksi walaupun awalnya susah ya pasti akan diimbangi dengan asasnya teman-teman yang kita miliki dengan experience untuk menunjang kalian bakal lebih banyak kemudian yang keempat dalam bentuk ini adalah bagaimana teman-teman itu mampu membentuk keluarga dengan harmonis jangan sampai ketika kalian membentuk keluarga ini kalian tidak memilih pasangan yang tepat pasti kalian juga selektif kan saya ingin punya pasangan yang seperti ini seperti ini seperti ini nah ini harus pertimbangan juga karena itu berkaitan juga nanti ketika anak yang dilahirkan kan genetik dari ibunya dari ayahnya juga berpengaruh tidak hanya dari satu orang saja nah maka dari itu itu harus disiapkan dengan fase-fase tadi dari meretakan hidup sehat lanjutkan sekolah mencari pekerjaan sampai akhirnya memulai kehidupan berkeluarga yang harmonis ada pola parenting yang bagus harus diperhatikan makanya harus 21 dan 25 karena ini memang standar yang dilakukan oleh BKKBN karena sebagian besar ketika kita memiliki usia yang di bawah tersebut menurut saya ya itu memiliki emosionalnya cukup labil dimana teman-teman nanti juga ketika dalam keluarga ini pasti ada permasalahan dalam pengambilan permasalahan ini dalam pengambilan keputusan ini pasti akan kembali lagi tentang mindset tentang bagaimana kita mengatur pola pikir kita mengatur tentang emosional kita ketenangan kita dan lain sebagainya sampai akhirnya kita mampu menciptakan keluarga yang harmonis itu sendiri kemudian menjadi anggota masyarakat berkaitan dengan menjadi anggota masyarakat sejatinya kita adalah insan yang selalu ada dengan adanya lingkup sekitarnya tidak mungkin kita hidup individualis kita hidup sendiri tidak permasalahan itu sering muncul dengan banyak aspek mulai dari aspek keluarga bagaimana kita dalam keluarga berhubungan baik dengan orang tua kita jangan sampai kita menciptakan dua dunia di dalam keluarga kita karena sejatinya keluarga itu rumah pertama buat kita pulang dengan adanya komunikasi yang baik komunikasi yang harmonis itu juga menunjang buat teman-teman menciptakan keluarga yang lebih baik tentunya hubungan anak orang tua ataupun ayah ibu istri dengan suami dan orang-orang lain sekitar juga akan ikut harmonis karena itu berawal dari mengonset dan cara komunikasi kali kemudian yang datang dari lingkup sekolah ketika teman-teman bersekolah pasti ada yang orang tua itu mempunyai pola pikir seperti ini kamu harus jadi yang terbaik nomor satu atau istilahnya kompetitif ya ketika teman-teman itu ter-pressure dengan adanya kompetitif tadi maka apakah kita bakal maksimal berperan aktif dalam masyarakat atau berperan aktif dalam lingkup sekolah tersebut tidak bisa menurut kita tidak akan pernah menyenangkan istilahnya menikmati masa-masa sekolah karena kita hanya terfokus buat belajar belajar-belajar padahal belajar itu bukan satu poin utama yang harus kita kembangkan dengan representasinya cukup tinggi karena jantinya ketika kita ingin berkembang tidak hanya dengan aspek belajar saja maka dengan adanya pengalaman dari teman-teman ketika kita ngobrol ketika berkerja kelompok ya intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik ketiap orang-orang di sekitar kita nah konteks itu adalah teman kita seperti itu dengan adanya banyak permasalahan dengan adanya hal-hal yang dilalui pasti akan beda ceritanya ketiap-betanya hanya fokus buat belajar budaya yang datang dari lingkup masyarakat dia sampai kalau itu sifat individualis karena ketika orang individualis ini sendiri maka tidak bisa terbiasa untuk berkomunikasi dalam masyarakat ada istilahnya introvert dan extrovert tapi sebenarnya itu tidak ada introvert dan extrovert karena itu tergantung dari penempatan saja semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar maka kita akan terbiasa dan sebenarnya buat tersenyum saja itu sebenarnya simpel kok itu tidak merugikan baik kita senyum saja kepada orang-orang sekitar itu juga menimbulkan bagaimana kita mampu berkomunikasi kita mampu berkeluarga kita mampu bersilaturahmi dengan adanya langkah sederhana melirat senyum saja tolong-menolong kemudian juga terbiasa untuk selalu kotong-royong dan selalu menekatkan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu selalu bareng-bareng tidak sendiri seperti itu dan satu lagi terkait dengan problematik permasalahan yang terlalu muncul di lingkup media kebanyakan orang ketika individual ketika banyak permasalahan ketika dia ada bingung dia di rumah tidak ada banyak aktivitas yang muncul dari lingkup teman-temannya dari keluarganya dari masyarakat atau organisasi yang diikutinya dia hanya terfokus buat struktur jalanan maka sebagian besar orang-orang ini akan fokus dan peladaan ke HP atau gawai itu benar dan sebenarnya sangat berpengaruh karena di gawai ini ada dampak positif dan dampak negatifnya ketika mereka berkomunikasi lebih banyak melalui gawai saja tidak real ya tidak dalam orang-orang sekelompok orang atau masyarakat komunikasi secara interpersonal ya itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang dia miliki terhadap kemampuan yang dia miliki juga makanya sebagai seorang remaja kita harus persiapkan juga jangan sampai kita hanya fokus untuk dampak positifnya saja kita juga harus berpikir tentang dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya satu aspek tapi aspek-aspek yang lain juga karena nantinya kita itu kan hidup dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks tidak hanya satu permasalahan yang harus kita selesaikan nah makanya itu berbanyak kita belajar berbanyaknya untuk selalu memberikan peluang untuk orang lain katakan seorang yang seorang yang memenciptakan peluang bukan mencari peluang dan terus saya belajar untuk menjadi yang paling baik next kemudian ada satu tadi ada konsep PKBR penyiapan kehidupan berkeluarga saya itu sudah menuliskan ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga nah 10 dimensi ini bisa diterapkan teman-teman ketika sudah berkeluarga mulai dari kesiapan usia tadi 21-25 kemudian siapan fisik fisik yang baik fisik yang sehat ketika kita tidak sehat itu tidak bisa melakukan aktivitas walaupun kita kita cerdas kita jenius tapi kalau fisik kita sakit tidak akan pernah maksimal nah maka itu hal dasarnya bermula dari fisik yang sehat dulu kemudian kesiapan secara finansial finansial disini adalah khususnya buat seorang laki-laki yang di fase 25 tahun teman-teman pasti harus punya persiapan pekerjaan yang matang jadi dengan sampe ketika kalian menikah di usia tonton 25 tahun tapi kalian belum ada pekerjaan belum ada kemampuan hati kalian menunjang kalian masih santai-santai aja jangan nikah kan setia ceweknya nah maka itu harus dipersiapkan dengan baik melalui kehidupan nanti ketika anaknya lahir menafkai istrinya kehidupan keluarganya seperti apa kan harus dipersiapkan gak mungkin kita hanya fokus untuk satu aspek aku mau fokus buat memenuhi diriku sendiri ataupun anakku saja no tidak selesai disitu pasti ada banyak perjalanan yang lain yang harus kalian selesaikan sebagai seorang laki-laki dan seorang keluarga itu sendiri kemudian masuk ke kesiapan mentalnya cukup penting ketika kalian sudah di fase menikah maka kalian harus siap dengan berbagai resiko baik datang dari intra ya dari diri datang dari keluarga ataupun datang dari lingkungan pasti banyak sekali gibahan-gibahan orang-orang kita ratukan permasalahan yang disitu kita tahu kita ada masalah tapi kita kok didatangkan dengan masalah yang baru terus ya itu pas diri lihat-lihat pasti terjadi dengan ada albut kita harus siap secara mental jangan-sanya kita terfokuskan untuk diri sendiri saja tapi kita tidak terbiasa dengan adanya komunikasi dengan orang-orang sekitar kita nah maka dari itu bisa saja kita jeblok jebloknya disini adalah kita hanya fokus untuk menyelesaikan masalah sendiri tapi kita gak bisa menyelesaikan masalah yang datang dari luar jatuhnya nanti bakal stress tapi jangan sampai self-diagnose ya nanti kita juga harus komunikasi lebih baik dengan orang yang sudah expert di bidangnya nah sangat penting saya bilang sangat penting terkait dengan kesiapan mental itu sendiri kemudian yang kelima kesiapan emosional ketika seorang remaja kita sehingga ambil aja seorang remaja remaja itu kan masa transisi gimana mereka itu pasti punya permasalahan yang cukup kompleks salah satu permasalahan yang sering diangkat adalah kesiapan secara emosional itu sendiri kita itu punya teman-teman yang emosien gak sih banyak teman-teman yang emosional termasuk saya juga makanya itu dengan adanya siapan usia yang semakin matang semakin matang dengan pengalaman yang kita miliki perjalanan yang kita jalani itu juga akan bentuk bagaimana kita itu selalu emosienya selalu tertekan dan kita terbiasa untuk membeli keputusan dengan tenang karena setiapnya ketenang itu adalah kali next dan yang keenam ada kesiapan sosial bagaimana teman-teman itu mau berkomunikasi dengan baik di lingkup sosial sampai akhirnya kalian itu bukan hidup sendiri hidup bersosial dengan orang-orang sekitar apapun itu juga kembalikan kepada lingkup kalian siapa yang akan bantu kalian ketika ada masalah ketika bisa menyelesaikan keluarga kalian bisa menyelesaikan dan itu datanya siapa yang ingin bantu tetangga kan ataupun lingkup orang-orang yang ada jadi sekitar kalian seperti itu itu cukup penting kemudian kesiapan moral bagaimana soal termace ini memiliki moral yang baik sebenarnya adalah ketika ada permasalahan kita harus menjadi pemaaf yang baik pada pasangan kita jangan sampai kita itu hanya fokus pada diri kita sambilnya lupa lagi dengan permasalahannya ada kita egonya tinggi dan sampai akhirnya kita gak bisa menyelesaikan masalah itu walaupun dengan kata-kata yang simpel maaf maaf terima kasih dan tolong itu itu juga penting dengan adanya moral yang baik kita tidak terbiasa untuk meminta maaf itu juga akan berpengaruh karena itu komunikasi secara interpersonal komunikasi dengan orang-orang yang di sekitar konteksnya adalah seorang suami karena suami atau seorang istri itu sendiri karena komunikasi yang baik itu akan menjemilkan atau menimbulkan keluarga yang harmonis dan baik juga kemudian yang delapan adalah kesiapan interpersonalnya tadi telah saya tekan berkali-kali interpersonal itu hubungan bagaimana kalian itu dengan orang lain atau orang-orang sekitar dua orang atau lebih bagaimana kamu tidak hanya berfokus untuk meninggikan yang sombong ataupun kalian bangga dengan diri sendiri tapi kalian juga ada fase dimana harus memaklumi harus memahami dengan orang-orang di sekitar kalian jadi jangan sampai kalian itu hanya fokus buat diri kalian tapi kalian juga fokus terhadap orang-orang di sekitar kalian kemudian juga ada komentar secara intrapersonal 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 saya itu harus seperti apa self-reward-nya yang buat kalian menunjang bakal lebih baik ataupun self-love versi kalian seperti apa baik melalui matanel atau hal lainnya yang bisa menembuhkan bahwa saya dengan adanya hal seperti itu itu bisa menersaikan sedikit masalah yang saya lalui dengan adanya komunikasi intrapersonal kemudian yang sembilan persiapan dan persiapan keterampilan hidup tadilah sejak saya sebutkan jangan hanya berfokus untuk soft skill-nya tapi kita juga fokus hard skill-nya semua-semanya harus balance harus seimbang jangan sampai kalian tidak bisa maksimal kalian ingin menikah tapi kalian tidak ada persiapan sama sekali nothing adanya tadi sembilan yang telah saya bacakan ini cukup penting bagi kalian untuk dan yang terakhir adalah kesiapan secara intellectual kesedaran semua itu berawal dari mindset berawal dari pola pikir ketika kalian ingin bisa melakukan itu tanamkan mindset pada diri kalian aku bisa melakukan tapi kalau kalian hanya berfokus kayaknya aku tidak bisa walaupun itu di luar kemampuan kalian ya itu otomatis pikiran kalian akan terdokrin pada akhirnya kalian tidak akan bisa melakukan itu tapi kalau kalian ingin bisa dan kalian menanamkan mindset aku bintang ya pasti bakal bintang karena saya juga bintang maksudnya memang benar semua itu berawal dari pola pikir yang sehat dan positif seperti itu mungkin itu kurang lebih untuk 10 dimensi persiapan menikah dari 1 sampai dengan 10 jadi teman-teman nanti kamu menikah dipersiapkan dari 10 aspek kurang lebih seperti itu teman-teman next nah ini ada quotes jadi terkadang kita itu perlu berhenti menganalisis masa lalu dan mulai merencanakan masa depan salam nah konteks disini adalah bagaimana kita itu hanya terjebak dengan adanya permasalahan-permasalahan yang sering muncul kita terlalu fokus untuk perbaikan pada diri kita kita hanya fokus pada permasalahan yang pernah terjadi tapi kita lupa untuk memperkiapkan bagaimana kita mengkerucutkan istilahnya cita-cita yang kita inginkan tadi kemudian bagaimana kita itu membuat berlaku lebih baik kita selalu memperbaiki diri dengan adanya hal yang ada di depan kita bukan hanya fokus untuk belakang nah sejatinya ketika kalian ingin lebih maksimal maka itu kalian harus persiapkan dari dua aspek dari mulai dari masyarakat masa lalu tapi juga kalian yang berada perencanaan yang tapi harus diimbangkan dengan kemampuan yang baik dan kemampuan yang istilahnya menunjung buat kalian di masa yang terdata jadilah remaja yang berencana bukan remaja yang bawa berencana ketika kalian bingung komunikasikan kepada orang-orang di sekitar kalian jadilah yang terbaik versi diri kalian sendiri salam gilte kurang lebih itu dari saya jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman kembalikan pada pada terima kasih baik terima kasih mas Ilham wah keren banget nih materinya ya tentang penyiapan kehidupan remaja berkeluarga bagi remaja mungkin dari teman-teman di sini apakah kamu buka Q&A dari teman-teman kabupaten sebanyak mas jika ada pertanyaan bisa press hand atau bisa on mic ya teman-teman oke di sini ada ada yang hand mas Ilham oke ada Novika Jayanti dari kabupaten perbalingga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih banyak kesempatannya untuk saya saya yang bertanya pada mas Ilham tadi kan di materi itu kan umur wanita menikah 21 tahun ke atas sedangkan kita untuk kuliah saja lulus itu 22 tahun sampai 23 lalu bekerja 2 tahun sampai 25 tahun nah untuk perspektif masyarakat dimana wanita belum menikah 23 tahun ke atas itu ada sesuatu yang mengakibatkan kenapa nih perempuan tidak menikah menikah akhirnya dijodohin sana-sini padahal kenyataannya di kota besar seperti Jakarta ada pasangan yang umurnya sudah 28 tahun 30 tahun mereka sudah siap secara 10 dimensi yang tadi diterangkan mas Ilham mereka pun harus melakukan sekolah peranikah biar emosi dan mental mereka itu aman setelah menikah nah gimana nih kita sebagai generasi menanggapi perspektif yang akan datang di umur sekian kok belum nikah mungkin itu pertanyaan saya terima kasih banyak oke terima kasih Nafika Mas Ilham apa mau sundi jawab atau kita catat dulu kita lanjut kita tanya selanjutnya boleh minta tolong buat dicatat dulu oke selanjutnya ada siapa ini Muhammad Surya silakan baik terima kasih saya akan menanyakan tentang melanjutkan sekolah ya mas terdengar gak mas ya menurut kak Ilham bagaimana cara membucuk teman supaya mau melanjutkan sekolah tingkat SMP mas terima kasih oke baik kita satu lagi berarti ya Kak Ilham ya pertanyaannya mau dua dua atau satu Kak Ilham apa satu tiga disini masih ada yang tanya boleh satu lagi kita cari dua ada yang masih resen dari teman-teman oke dari Kabupaten Putubalingga ada Cika silahkan baik saya ingin bertanya bagaimana kita memberi pengertian kepada teman-teman agar tidak menikah mudah itu saja terima kasih oke terima kasih Cika ya sama-sama pertanyaannya sangat bagus-bagus nih Kak Ilham bisa di jelaskan dari pertanyaan yang pertama dari Novika Jayanti bagaimana sih kita untuk menerima perspektif orang tentang orang emosional itu kok bisa nikah terus umur 30 itu kenapa belum nikah nikah itu gimana sih gitu ya oke terima kasih Kak Puspita terima kasih yang tadi sudah bertanya yang pertama itu dari Novika jadi pertanyaannya itu ketika dengan falsa usia tadi ada 21 tahun ya untuk standarnya tapi ketika kita selesai kuliah aja itu ada yang 23 dan falsa kerja 25 tahun bagaimana secara kita menanggapi perspektif yang datang perspektif yang datang dari lingkup sekitar terkait dengan kita itu pasti dikatakan perawan tuh seperti saya gitu ya ya sebenarnya kita kembali lagi ya teman-teman ketika kita menikah di bawah usia kita bukan bicara sebawah ya tapi mungkin kita kasih mendapatkan sedikit point of view-nya ketika kita menikah di bawah usia ya usia tadi 21 tahun kita belum siap dengan skala apapun baik secara reproduksinya terkhusus buat tadi ya Novika buat perempuan kita belum siap bagi diri kita sendiri ketika nanti kita hamil seperti apa kan ada fase-fasenya jangan sampai ketika kalian ini hamil di usia yang terhentukan itu kalian geloh terakhirnya geloh seperti itu jangan sampai nah maka dia itu karena sepaham juga tentang resiko-resikonya aspek-aspek yang kita persiapkan kemudian kita juga nantinya ketika udah menikah dan kita udah yakin dengan diri kita sendiri di usia tersebut aku bakal nikah di usia 21 tahun contoh minimnya kan harus standarnya 21 tapi kalau dianggap apa-apa dan disitu ini konteks yang dibicara sebagai Novika adalah ketika kita usianya udah tua itu kan pasti dianggap gak enak kan dengan orang-orang yang di sekitar ya begitu Novika bener gak jadi kita dianggap perawan dua istilahnya gitu ya ya itu sebenarnya tanggapannya tergantung pada diri kita sendiri itu jatuh pada bagaimana pengambilan keputusan yang kita ambil sebenarnya kalau kita berbicara soal itu kebudaya ya budaya ketika kita gak nikah-nikah yang dianggap perawan dua itu budaya setempat itu masih melekat biasanya dan ketika kita punya pola pikir yang istilahnya kita udah punya perhiapan dengan segala aspek mulai dari pendidikan Novika selesai kuliah di usia 23 tahun bener-bener bekerja usia sampai bener-bener siap di 27 tahun contoh atau 25 tahun nah itu ya gak apa-apa ketika kita dianggap perawan tua ya itu kan statement statement ataupun pressure ya yang datang dari lingkup orang lain lingkup lingkungan nah itu gak masalah itu sebenarnya membentuk dari diri kalian sendiri dari Novika sendiri kembalikan semua itu keputusan pada diri kalian jangan sampai ketika kalian udah yakin ya aku bakal nikah di usia 27 tahun tapi kalian gak siap untuk risikonya sama aja kembali lagi bagaimana kamu ngambil keputusan kamu siap gak ketika udah punya perentanaan yang matang dengan adanya omongan saja yang datang dari orang lain ataupun orang lingkungan tersebut kok orang bojo-bojo sih makan dari perawan tua loh sampai disitu tuh itu cukup mempengaruhi tapi jangan sampai ketika kalian udah bersiapkan ini dengan baik dengan ada kata-kata itu saja itu guyah gitu loh dan itu gak bisa silahkan kamu gak bisa mencapai goal kamu siap sampai cita-cita kamu selesaikan dengan apa yang kamu inginkan dekatkan kamu juga kepada yang di atas selebihnya pengambilan keputusan terbaik itu datang dari diri kamu sendiri jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan walaupun tekanannya terbaiknya itu pasti berat semangat ya Ravika berolah begitu menjawab atau tidak sudah terima kasih oke sama-sama Ravika oke kepertanyaan kedua tadi apa ya kak Ravika oke pertanyaan kedua dari Muhammad Surya yaitu bagaimana sih cara kita menurut kak Ilham untuk membujuk teman untuk sekolah terutama di tingkat SMP Muhammad Surya oke Muhammad Surya ya oke aku pengen tanya dulu Muhammad Surya terima kasih atas pertanyaannya itu temannya sekarang usia berapa Surya usia sekitar 17 17 tahun ya jadi itu sebenarnya kan telat sekolah ya kalau usia 17 tahun tapi kalau bicara soal usia SMP SMP itu biasanya usia berapa sih SMP 15 lah ya eh berapa ya 14 lah 13 14 10 10 12 12 dan 13 ya seperti itu ya ya sebenarnya tidak ada kata terlambat buat belajar bagaimana cara kita membujuk pasti dia itu trauma ataupun istilahnya takut mungkin dikatakan eh kok biaya naras sekolah yang disini ya malu seperti itu yang sebenarnya tidak apa-apa buat belajar itu ada banyak yang bisa kita peroleh buat kita memberikan informasi atau ilmu yang kita dapatkan cara merujuk cara kita mengajaknya seperti apa ajak dia dengan cara pendekatan yang datang dari hati yang datang dari teman-teman tadi dari Muhammad siapa namanya kamu bisa namanya Suria ya kamu lakukan pendekatan dulu dengan dia jangan sampai kamu itu menyindung perasaan nah disitu kamu juga harus memberikan opsional tidak hanya kita memberikan kita mengkritik ataupun kita memberikan judgment hal-hal yang jelek tapi kita juga harus bisa memberikan solusi nah konteks disini adalah si Suria ini mampu mengajak umannya tadi dengan walaupun usia 17 tahun dengan cara-caranya dapat diterima kita juga ada berikan opsi sebenarnya sekolah di usia walaupun udah tua kan nanti ada usia paket C seperti itu ya ataupun yang berbidang di wira bukan wira usaha wira spasta nanti disitu kalian bisa belajar walaupun terlambat tapi istilah kalau sini temanmu ini mau buat belajar ya diantar dirujuk diajak kamu juga memberikan istilahnya point of view terkait dengan gambaran-gambaran di masa yang datang dunia pekerjaan seperti ini standarnya harus seperti ini pasti lama-kelamaan dia itu juga akan berpikir bagaimana sih ketika aku dari fase sekarang tapi aku belum bisa punya ijasa SD ataupun SMP tadi SMP ya itu cukup berpengaruh apa tidak pasti dia akan berpikir lama-kelamaan walaupun dalam pengambilan keputusan yang salah tadi dia udah gak sekolah tapi gak apa-apa jangan salahkan dia dekati dia rangkul dia kamu berperan sebagai teman yang baik pada dia tapi jangan lupa juga kamu berikan opsional ini opsional ketika kamu gak sekolah gak apa-apa ini kita bisa sekolah walaupun kita pakai C walaupun dikejar nanti belajarnya malam-malam itu setidaknya cukup baik buat kamu lebih baik belajar dan belajar seperti itu mungkin kurang lebih dengan seperti itu pendekatan tadi bisa menjawab dan berikan opsi Surya terima kasih mas oke sama-sama pertanyaan terakhir mereka dengan persiapan apa saja yang menurut kamu menurut yang sumber yang ada atau artikel yang ada itu bahwasannya ketika di usia tersebut itu bakal lebih baik dan menjamin dan bisa memberikan contoh juga kasus-kasus yang pernah terjadi ketika kita menikah di bawah usia yang telah ditentukan contoh yang tadi adalah usia 21 tahun nah disini aku menanya dulu nih ini konteksnya temen cowok atau cewek temen cewek kak dia itu dan nikah atau bagaimana pengen nikah atau bagaimana pengen kak dan pengen nikah usianya berapa si temen cewek 17 tahun 17 tahun iya oke oke baik kita kalau kita berbicara tentang bagaimana kita kembalikan keputusan tadi ya ada juga kaitannya dengan lingkup sekitar keluarga yang mempressure kita yang menentukan bahwa kita kamu harus menikah cukup ya nanti tak cukup sama ini ya itu itu cukup ada bukan cukup ada ya emang ada di dalam masyarakat tapi disini ya kamu juga sebagai seorang temen kamu ada seorang game ranger kamu berikan ya ngajak lah jadi kamu udah ngajak terlebih dahulu ketika dia gak mau pun bener-bener gak mau ya gak apa-apa kita udah memberikan obsidional juga kita udah mengajak dengan adanya ketika kamu menikah di bawah ini ini loh resikonya ketika kamu lahir hamil nanti ini loh resikonya tapi juga kamu harus memberikan solusinya jangan sampai memberikan pendapat aja dampak-dampak yang terjadi kamu tidak memberikan solusi dan alangkah baiknya contoh namanya mawar kamu saya sarankan nanti aku menikahnya karena kamu udah fase sekolah kan belum selesai sekolahnya kamu gak pengen ngeri cita-cita kamu maksud kamu nanti ketika udah masa remaja ini maksud kamu pengen nikah dan gak ada berapa-apa buat kamu bermain buat kamu menikmati diri kamu sendiri tegak dengan apa yang kamu hasilkan dari dunia kerja dan lain sebagainya itu diberikan juga jangan satu tentang kekehatan tapi juga aspek yang lain kebahagiaan psikis atau mental yang dia dapatkan dan juga saya memberikan contohnya apa ya ini apa contoh kasus yang pernah terjadi ini loh dampak bahagia gak sih tapi ya dari aku gak bisa memaksa ini pendekatnya dari aku gak bisa memaksa ini kembalikan ke kamu bagaimana kamu mampu keputusan yang menurut kamu kalau bisa aja harusnya nanti aja 21 dulu atau 23 mungkin jika bisa menjawab atau tidak insya Allah kak makasih tujuh banyak ya kak sama-sama tika oke saya terahkan kembali ke moderator oke terima kasih mas Ilham mas materinya oke teman-teman untuk Q&A pada sesi materi pertama ini dicukupkan karena sudah pukul 11 lebih kita akan lanjutkan lagi ke sesi materi kedua nah untuk teman-teman untuk sesi materi kedua ini akan dipandu oleh Duta Gendri Kabupaten kota masing-masing yang ada di Banyumas nanti teman-teman bisa masuk ke breakout room sesuai dengan kabupatennya nama kabupatennya dan Duta Gendri Kabupatennya masing-masing ya teman-teman untuk mas Ilham terima kasih banyak atas materinya hari ini sangat keren banget nih ya oke teman-teman breakout room udah dibuka teman-teman bisa masuk ke breakout room sesuai dengan kabupatennya masing-masing terima kasih 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 Bisa ceritain Atau gimana sih Antusias di room Kabupaten Banyumas dan Tadi sama Banjarnegara Jadi teman-teman responnya Gimana Bisa ceritakan Nanti Siapa Oke mas Nanti kita bareng ya mas ya Karena tadi kita berdua benar-benar Agak kewalahan bahkan karena yang nanyanya banyak banget Benar banget Oke halo teman-teman semua Dita Gendre Desa Sekarisa Denan Banyumas Perkenalkan aku Arila Deliani Dita Gendre Putri Kabupaten Banyumas Sedikit cerita dan sharing di Breakout room 1 Banyumas Ex-Banjarnegara Tadi kita membahas tentang kesehatan reproduksi juga Lebih sesi interaktif sih karena bertanya juga Tentang pengalaman teman-teman Juga kita bertanya soal kira-kira menurut teman-teman Penting gak sih tentang pemahaman kesehatan reproduksi Tentang perempuan juga yang menstruasi Pengonsumsian TTD Tapi tambah darah juga Dan bagaimana menjaga kebersihannya Yang penting harus sering-sering mengganti Pakaian dalam Jangan 2 hari sekali tapi 2 kali sehari Ya teman-teman minimal Kayak gitu Jangan lupa Penggantian pembalut juga Minimal 4 jam sekali Dan pertanyaannya Membludak ya mas Belva Boleh mas Belva tambahkan ada berapa pertanyaan tadi Oke ada sekitar Lebih dari 11 pertanyaan Tapi tadi karena kebatasan waktu Kita hanya menjawab 3 pertanyaan Dan sisanya nih teman-teman dari Kabupaten Banyuas dan Banjar Boleh aja langsung ke DM kami Di Belva dan di Arila Karena kita akan bahas boleh di diskusi DM aja Karena waktunya sudah tidak kebatas Dan antusiasnya mereka selalu Mereka menceritakan apa kendala mereka Yang ada di desa dan lain sebagainya Seperti itu dari saya Mbak Devi Oke Buat Kabupaten Nanti untuk yang ikut room di Banyuas Banjar Banjar Nanti Siapa yang diri pemenang Bisa di Ring ke grup ya Oke selanjutnya Ada yang Kabupaten berbalik Gimana? Gak selesai belum sih Sabar ya Belum Bentar lagi selesai Oke selanjutnya Bisa dari Kabupaten Berbalikga XC Lacak nih Dutanya Bisa sharing Tadi di roomnya Gimana? Oke baik Terima kasih banyak Kak Jadi untuk room kedua nih Berbalikga XC Lacak Tadi sempat ada trouble Terkait share screennya Tapi hal tersebut Gak mematahkan semua Dari teman-teman Untuk bisa Memaksimalkan gitu ya Memaksimalkan dalam hal Pematerian yang kita sampaikan gitu Tadi ada Aku ada Kasindi Dan juga Tabita Dan luar biasa banget Ada banyak sekali pertanyaan Yang datang Ke kita Dan karena waktunya Juga terbatas Jadi kita hanya menjawab Sekitar tiga Tadi kalau gak salah Tadi juga Sedikit aku Singgung terkait Rokok Nika Dan Luar biasa banget Termaja Putra juga Sudah mulai paham nih Terkait bahaya-bahaya yang ada Di dalam rokok gitu Saat-saatnya Mungkin Kasindi Boleh tambahan Oke baiklah terima kasih Jadi emang bener ya teman-teman Kalau HIV Itu emang belum ada obatnya Tapi sekarang Dalam dunia medis Ada yang namanya ARV ARV ini merupakan Sebuah pengobatan Dimana kita dapat Menekan nih Virus HIV Agar tidak menyebar luas Jadi tidak bisa Menghilangkan 100% Namun itu dapat Memperpanjang hidup ODA Atau orang dengan HIV-I Seperti itu Kak Dewi Oke terima kasih Sindi Zulfan Semoga teman-teman Nanti bisa Diterima dengan baik Apa yang disampaikan Oleh Duta Kabupatennya masing-masing Di room tadi Oke Untuk sesi materi Kedua Selesai teman-teman Terima kasih Untuk Zulfan Arlia Belva Sindi Dan teman-teman yang lainnya Sudah membantu Dan sudah memberikan Materi yang Luar biasa Nah Mungkin disini Kita akan Mas Rilo Oke Langsung aja Kita ke sesi selanjutnya Yaitu foto bersama Ya teman-teman Mas Faisal Bisa minta tolong Untuk Diambil gambarnya Ya Baik Mbak Peswita Oke Tunggu teman-teman ya Nanti Mbak Peswita kasih apa-apa Terus tahan dulu Posternya selama 3 detik ya Untuk ambil screenshot Oke Siap Bisa on cam ya Semuanya Oke kita Salam gender ya teman-teman Tahan Tunggu Halaman pertama Halaman kedua sudah Tunggu Masih ada Dua halaman lagi Oke Sudah selesai teman-teman Oke Bisa kayu bebas Sekali lagi ya Mas Faisal ya Baik Mbak Oke Kayu bebasnya Silahkan teman-teman Tahan dulu ya Halaman kedua sekarang Halaman ketiga Oke sudah selesai Oke terima kasih Mas Faisal Sama-sama Tentunya buat teman-teman Jangan meninggalkan Record room dulu ya Jangan meninggalkan room dulu Untuk Bu Wina Mungkin ada pesan Bu Wina Baik Mbak Puspita Teman-teman semua Suara saya terdengar ya Terdengar Ibu Yang pertama dan pasti Saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah memfasilitasi Kegiatan ini Teman-teman Genjet Teman-teman Duta Cilaca Banyumas Purbalingga Dan teman-teman Negara ya Kemudian teman-teman Duta Genre Kabupaten Kota Yang mungkin hari ini Bergabung Dan juga teman-teman Duta Genre Desa Kelurahan Empat Kabupaten Kota Karyasigenan Genre Nah dimana teman-teman tadi Bu Wina tadi Sempat masuk ke breakout Ke dua breakout Dan Sebenarnya waktunya Mungkin kurang ya Untuk teman-teman Diskusikan Banyak sekali hal Yang tadi disampaikan Antusiasma teman-teman Terkait dengan Kesehatan reproduksi Dan Bu Wina berharap Apa yang kalian diskusikan itu Ya Itu bermanfaat untuk kalian Ini baru tahap pertama Teman-teman Bu Wina berharap Nanti ada sesi-sesi selanjutnya Dan berdoa Berdoa saja ya Nanti semoga kita bisa Bertemu secara langsung Mungkin lebih asik gitu Diskusinya ya Doain aja Jadi tidak ada Putaran kedua Ataupun Kalau misalkan Ada putaran kedua pun Tetap ada Kita bisa ketemu Secara offline gitu Nah Teman-teman Tadi sempat Bu Wina dengar bahwa Mungkin saat ini Fenomena Dalam tanda Kutip tabu Yang kalian bahas tadi Membahas organ reproduksi kita Dengan menggunakan kata anu Menggunakan kata anu A, B, C, dan lain sebagainya Nanti dengan kata-ganti yang lain Itu Wina berharap Tidak lagi Itu tersampaikan Ke teman-teman Yang saat ini Sudah berdiskusi Terkait hal tersebut Bu ini kan baru pertama Bu kita belum terlalu Ya Makanya itu kami berharap Ini Sesi pertama Yang Dimana teman-teman Kalau memang merasa Kalian sangat Interes Tertarik dengan hal ini Teman-teman yang tadi Menjadi Fasilitator kalian Itu mungkin Bisa dibilang Satu langkah Lebih dulu Mendapatkan informasi ini Teman-teman Dan mereka Yang mungkin Mendapatkan kesempatan Terlebih dahulu Untuk mengikuti Atau menjadi Duta Ataupun di forum Genrenya Baik itu di kabupaten-kota Ataupun nanti bergabung Di tingkat provinsi Nah Teman-teman juga bisa Menjadi seperti itu Pasti bisa Karena Seleksi dari setiap Kabupaten-kota Itu Kita berharap Dari teman-teman semua Kalian sudah Menjadi duta Tadi Samaikan sama Maeka dan juga Bu Farida Bahwa kalian adalah Agen-agen kita Agen-agen termaja Yang ada di setiap Desa atau kelurahan Teman-teman Nah dari kalianlah Kami berharap Kalian bisa Menyelamatkan Menyelamatkan Remaja lainnya Menyelamatkan Ini bukan hanya Misalkan Dia mau mati Bu kita selamat Enggak seperti itu Tetapi Menyelamatkan Teman-teman kalian Yang mungkin Belum terpapar Mungkin Belum mengetahui Informasi-informasi Yang mungkin Ini baru kecil Sedikit sekali Kalian terima Teman-teman Bu saya sudah Di kampus saya Sudah belajar Terkait hal itu SMA saya juga Sudah mendapatkan Hal itu Alhamdulillah Tetapi ketika Kalian di sekolahan Kalian di kampus Informasi terkait Dengan PKBR Informasi terkait Dengan kesehatan Reproduksi Itu amat Sangat terbatas Teman-teman Nah bersama Dengan teman-teman Genre ini Forum Genre Ataupun Duta Genre Dan kalian Yang menjadi Duta Genre Desa Kelurahan Kita akan Berdiskusi Banyak hal Tak terbatas Kalian bisa Bikin Awek Kalian bisa Kirim Forum-forum Yang dimana Kalian bisa Berdiskusi Sesama Remajanya Kalian bisa Menjadi Fasilitatornya Nantinya Dan Kalian Seperti yang tadi Maekas Sampai Kalian adalah Agen perubahan Itu 2045 Teman-teman Itu tidak lama Dan kalian harus Ada di depan Kalian harus Ada yang Ada di depan Menggantikan kita-kita Kalian gak maukan Stuck seperti ini Nanti Saya gak jadi apa-apa Jangan seperti itu Kalian harus punya Kalian hidup Untuk apa Kalian Sekolah Untuk apa Kalian harus punya Cita-cita Kalian harus Mampu Melewati Tahapan Kehidupan Yang memang Kalau di kita Teman-teman Yang tadi Menjadi Fasilitator itu Mereka mungkin Sudah terlebih dahulu Belajar Lima tahapan Kehidupan Yang harus Dilewati Selama Remaja Lima transisi Kehidupan Seperti apa Itu Kalian bisa Melewatinya Dengan baik Kalian bisa Bersekolah Kalian bisa Mendapatkan Pekerjaan Dan Akhirnya Kalian akan Masuk Masuk Kedalam Masyarakat Dan Kalian akan Menjadi Orang tua Dan Substansi Genre ini Teman-teman Yang pasti Tidak hanya Berlaku Untuk kalian Untuk Teman-teman Seremaja Kalian Teman-teman Sebaya Kalian Tetapi Akan Berlaku Juga Akan Bermanfaat Juga Untuk Nanti Kalian Ketika Menikah Kalian Punya Anak Nah Bu Hina Berharap Juga Setelah Dari Sini Tadi Sedikit Tersampaikan Apa itu Pik Remaja Kalau Yang Sudah Terpapar Alhamdulillah Kalau Sudah Menjadi Atau Bergabung Dalam Pik Remaja Tersebut Alhamdulillah Tetapi Ketika Memang Kalian Belum Terpapar Itu Di Desa Yang Tadinya Karangtaruna Ataupun Tadinya Kalian Belum Ada Nama Untuk Komunitas Kalian Silahkan Kalau Kalian Mau Menjadi Perkumpulan Itu Menjadi Sebuah Pik Remaja Silahkan Hubungi Dengan Fasilitator Yang Tadi Sudah Ada Bersama Dengan Kalian Kita Siap Untuk Fasilitasi Itu Teman-teman Sekali Lagi Bu Hina Sampaikan Terima Kasih Sekali Atas Atensi Kalian Terima Kasih Juga Atas Partisipasi Teman-teman Semua Yang Ada Di Dalam Room Ini Insyaallah Kita Bisa Bertemu Lagi Lain Waktu Lain Kesempatan Dan Mohon Sekali Apa Yang Kalian Dapatkan Ini Tidak Berhenti Sampai Disini Tolong Sampaikan Tolong Sampaikan Kelingkungan Sekitar Kalian Komunitas Terkecil Kalian Komunitas Besar Kemudian Kebesar Dan Lain Sebagainya Teman-teman Yang Bu Hina Harapkan Dengan Pertemuan Ini Sangat Amat Kurang Waktunya Tetapi Semoga Mudah-mudahan Lain Waktu Kita Bisa Memperpanjang Waktu Itu Terima Kasih Sekali Sekali Lagi Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Jika Mengganggu Waktu Libur Kalian Insyaallah Ini Akan Sangat Bermanfaat Meskipun Kalian Tidak Jalan-jalan Di Luar Tetapi Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Akan Amat Sangat Berguna Untuk Kalian Terima Kasih Mbak Puspita Saya Kembalikan Waktunya Kami Akhiri Sampai Ketemu Lain Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Teman-teman Sebelumnya Saya ucapkan Terima Kasih Karena Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Zoom Pembinaan Duta Genre Desa Seri 3 Karsiden Banyumas Oh iya Teman-teman Informasi Untuk Teman-teman Bisa Mendukung Perwakilan Duta Genre Provinsi Jawa Tengah Yang nantinya Akan Maju Ke Nasional Yaitu Mas Ilhan Fatur Roman Dan juga Mbak Sylvia Kalian Bisa Mendukung Dengan Memfollow Akun Instagramnya Yaitu Fatu Titek 19 Dan Sylvia Oktaria Underscore Gitu ya teman-teman Untuk Sekian Terima kasih Saya ucapkan Mohon maaf Apabila ada Salah kata Ataupun Kata yang Kurang berkenan Untuk teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih 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 Terima kasih